selamat menikmati dengan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar tentang google form atau google formulir barangkali kita sudah terbiasa membuat soal online menggunakan google form dalam bentuk pilihan ganda nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online menggunakan google form tapi bentuknya isi baiklah langsung kita menuju ke google drive nah setelah itu kita bikin folder baru tujuannya biar soal ini terorganisir dengan baik di satu folder klik baru kemudian klik folder kemudian misalkan penilaian akhir tahun misalkan klik buat nah ini sudah muncul folder penilaian akhir tahun kita klik saja kemudian sekarang kita mulai membuat soal menggunakan google formulir klik kanan kemudian lainnya klik google formulir oke oke muncul di tab yang baru misalkan judulnya ini adalah pat pat matematika umum misalkan ini di sebelah kanan sebelah kiri atas klik saja otomatis berubah seperti biasa ini membuat identitas dulu berupa nama ini pilihan jawaban singkat kemudian wajib disiapkan kemudian jangan lupa juga membuat kelas misalkan ini menggunakan drop down jadi anak tinggal memilih nanti kelas berapa misalkan disini pilihannya adalah 10 MEPA 1 dan 10 MEPA 2 ini wajib diisi juga nah setelah itu baru kita membuat soalnya untuk membuat soal klik saja tambahkan bagian jadi yang pertama itu bagian identitas yang kedua adalah bagian soal oke sudah muncul bagian disini ini adalah soalnya yang tadi identitas nah baru sekarang tambahkan pertanyaan dengan klik icon plus nah setelah itu ini adalah perintah soalnya ya nah untuk membuat soal pilihan ganda ini cukup kita hanya membuat satu satu pertanyaan tapi di dalamnya ada beberapa soal misalkan 5 soal nah soal itu sudah sebaiknya kita siapkan di word seperti ini nah ini sudah ada soal dalam bentuk microsoft word nah ini tinggal kita kita screenshot menggunakan aplikasi sniping tool ini klik saja di pencarian sniping tool nah disini muncul aplikasi sniping tool oke kita tunggu nah sudah muncul klik new kemudian pilih area yang akan di screenshot nah kemudian simpan supaya gampang saya simpan di desktop misalkan soal PAT matumum nah misalkan kemudian saya simpan nah setelah itu kita kembali ke google drive kita nah ini berikan perintah soal misalkan kerjakan soal 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 di bawah ini di lembar kertas kemudian foto jawaban kalian dan upload di tempat yang disediakan nah oke seperti ini ya perintahnya kemudian klik ikon gambar kemudian cari gambar yang akan diunggah saya tadi simpan di desktop nama file nya adalah soal pad matumum kemudian klik buka tunggu beberapa saat sampai berhasil diunggah nah ini sudah berhasil diunggah soal yang terdiri dari enam soal jadi kita cukup membuat satu pertanyaan tapi dalam pertanyaan ada enam buah soal dengan perintah seperti ini kerjakan soal soal di bawah ini di lembar kertas kemudian foto jawaban kalian dan upload di tempat yang disediakan nah setelah itu ini klik wajib di isi jadi soalnya cuma satu anak jawab bukan pilihan ganda tapi dengan cara ini dengan cara upload dengan cara upload file kemudian diminta untuk klik lanjutkan nah disini ada pilihan karena ini berupa foto maka ini aktifkan pilihan yang akan diunggah gambar dan gambar jadi nanti berupa gambar yang di upload bukan pdf bukan video dan sebagainya batasi ukurannya misalkan maksimal 10 megabyte batasi ukurannya maksimal 10 megabyte nah setelah itu baru kita klik kirim setelah selesai anggap selesai maka klik kirim nah disini kita dulu kita setting dulu setelan ini harus mengupon email biar nanti email bisa masuk batasi satu tanggapan saja kalau tidak bisa mengedit kemudian klik simpan bisa juga ini bisa edit setelah mengirim juga boleh kemudian klik simpan nah sekarang klik kirim kita ambil linknya dengan cara tab gambar kayak rantai bisa kita perpendek nah sekarang ini saya salin oke saya salin setelah disalin ini linknya bisa disebar ke grup WA atau grup telegram atau ke google classroom atau grup grup yang lain nah sekarang ini kita coba kita kerjakan di browser lain misalkan ini saya berperat sebagai siswa mengerjakan soal tadi ini ini adalah linknya kemudian saya enter nah ini langsung muncul alamat seperti ini misalkan namanya adalah emailnya misalkan ini kemudian namanya adalah askira misalkan askira tara diva fat iya putri nah kemudian disini pilih kelas misalkan 10 mipa 1 kemudian klik berikutnya nah ini sudah muncul soalnya dengan perintah kerjakan soal soal di bawah ini dan seterusnya soalnya ini ada 6 dengan cara mengunggah file ini ceritanya saya sudah mempunyai jawabannya sudah saya foto jawabannya tinggal saya cari jawabannya itu tinggal dicari seperti ini nah ini adalah jawabannya ini ini hanya simulasi walaupun mungkin tidak tepat dengan soal tapi anggap ini jawaban yang sudah berupa foto yang diambil dari jawaban yang ditulis di kertas buku oke sekarang kita kembali maka tinggal tambahkan file tambahkan file kemudian pilih file dari perangkat Anda tadi tadi disimpan di unduhan nah ini adalah jawabannya ya nah oke sudah apa namanya diambil jawaban .jpg kita tinggal upload klik upload sedang upload nah sekarang sudah muncul disini file jpg nama filenya adalah jawaban .jpg setelah itu tinggal dikirim nah seperti ini tanggapan Anda telah dikirim oke saya kembali lagi ke browser yang lain ya saya close nah ini sudah ada satu respon nah sekarang setelah respon sudah masuk katakanlah ini sudah semua sesuai sudah menjawab maka kita tinggal membuat spreadsheet set nah seperti ini spreadsheet tap saja kemudian tap buat nah akan terbentuk spreadsheet baru di tap yang baru nah ini adalah jawaban yang berupa gambar ini disimpan di google drive ini adalah linknya ini bisa kita buka kita klik saja maka muncul jawaban sesua disini nah selanjutnya ini bisa kita koreksi secara manual ini ada kelebihan dan kekurangan antara soal pilihan ganda dan soal isi soal pilihan ganda membuatnya itu lama tapi tidak perlu koreksi tapi kalau soal dalam bentuk isi membuatnya cepat tapi koreksinya yang yang lama oke jawaban ini juga bisa kita lihat di google drive kita tadi ini adalah google drive yang kita buat ini adalah google formnya ini adalah spreadsheet nya yang berupa respon untuk melihat jawaban sesua bisa kita klik folder yang ini kita klik saja ada lagi folder nah ini adalah jawaban sesua itu file namanya file jawaban kemudian nama pengirimnya adalah sahabat pembelajar nanti kalau misalkan ada sesua yang lain ngirim maka nanti juga seperti ini di nama file diikuti nama pengirim jadi kita tidak perlu khawatir siapa yang ngirim karena otomatis nama pengirimnya akan muncul di nama file jadi kita tidak perlu bingung oh ini file siapa gampang karena selalu diikuti dengan otomatis nama penjawabnya nanti tinggal kita koreksi tapi nanti memberi nilai tentu manual di daftar nilai juga daftar nilai yang manual bisa kita ketik di excel atau di manapun gitu oke sampai disini penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat soal melalui Google Form tapi menggunakan tapi berbentuk IC mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi 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 terima 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 kasih.